Alhamdulillah kita pagi ini sudah sampai di bengkel lagi ya teman-teman karena kita jam 7 itu harus sudah berangkat ke SMK untuk melakukan uji kompetensi di SMK Doko jadi pagi hari ini jam setengah 6 kita sudah sampai disini kita melanjutkan mesin pentel ini pentel 25 yang dari Doko ini kemarin prosesnya sudah sampai memasang silaset belakang nah ini selanjutnya hari ini sebelum kita berangkat ke sekolah ini akan kita lanjutkan dulu sebentar masang roda gila sama masang kampas kopling untuk silinder headnya nanti masih akan diteruskan penyekurannya ini kemarin sudah disekur tetapi ini belum selesai penyekurannya belum selesai nanti masih akan diteruskan dahulu sampai selesai terus dicuci lagi selanjutnya akan kita pasang dan biasanya kalau di sekolah itu siliklapnya juga ganti sekalian jadi sekalian lah kita turun mesin sil-silnya kita ganti kita ganti sil tidak ganti pakset ya kita ganti eceran karena kalau pakset itu kalau original itu kan mahal 2 jutaan lebih nah kalau kita beli eceran itu yang perlu-perlu saja jadi siliklap ganti siliklap belakang siliklap depan seperti itu yang itu kan yang utama jadi yang utama itu siliklap belakang siliklap depan siliklap itu terus seperti itu nah terus kalau yang lain-lain seperti pak 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 manipol manipol terus pak kenapot eh pak exhaust manipol pak intek manipol terus pak kenapot itu biasanya kan tidak rusak jadi tidak di kita ganti hal tersebut bisa eh meringankan anggaran yang perlu-perlu saja kalau lagi pula kalau pak manipol seperti ini itu tidak pernah rusak seperti juga paking-paking ini paking housing termutat ini ini biasanya juga tidak rusak jadi kita tidak ganti makanya kalau turun mesin yang budget murah itu kita emang hanya ganti part yang perlu saja jadi kita ganti eh sil sil yang utama yaitu sil aset depan sil aset belakang sil klap sama paking bulan jadi seperti itu karena dengan biaya agak murah itu hasilnya juga sudah bagus tidak kalah dengan kalau kita turun total karena pada dasarnya mesin painter itu kuat ya kita hantir yang sekat sama metal saja sekernya lama Liner kita balik itu hasilnya sudah sama dengan turun mesin total yang ganti liner baru nah sekernya itu juga kadang ganti kadang enggak kalau awal mula belum diturunkan itu halus berarti sekernya masih bagus itu tidak perlu kita ganti tetapi kalau sudah agak kasar ada tak-tak-taknya gitu itu biasanya memang kita ganti walaupun kita cuma banner sekernya juga kita ganti apabila sudah ada suara tak-tak-tak gitu tapi kalau halus enggak kita ganti karena hasilnya akan sama terus ini ya ini oil cooler ini pakenya kan sudah epok pakenya tipangnya sudah rusak ya ini kalau digantikan harganya 900an tapi ini berhubung ini yang bawah ini masih bagus ini akan kita potong di sini nanti selangnya sampai di sini jadi kita carikan selang yang agak melengkung supaya ini oil cooler ini tetap bisa dipakai tanpa mengganti jadi dipotong di sini dipotong di sini dipotong di sini terus selangnya sampai di sini terus ini teman-teman ya ini packing bulan di sini kan packing bulan walaupun packing bulannya ini sudah kita ganti tetapi kita akan tetap memberi tambahan sealer di sini jadi akan tetap kita beri tambahan sealer di sini walaupun packing bulannya sudah baru bukan karena kita tidak yakin tetapi cara ini adalah menurut saya perlindungan dua kali ya seandainya ya teman-teman ya seandainya packing bulannya itu sudah keras semisal mati keras itu kan nanti akan bocor nah dengan kita memberi tambahan lem di sini ini akan menjadi dua kali lebih lama ya jadi lem sealernya itu tidak keras tetap lentur dan merapatkan jadi walaupun saya itu ganti packing bulan yang baru tapi di sini tetap akan saya beri tambahan lem ini memang kesannya tidak rapi tetapi tidak rapi juga tidak masalah karena ini ketutup dengan plat ketutup dengan plat nah ketutup dengan plat ini ya jadi tidak istilahnya tidak rapi itu tidak apa-apa karena tidak kelihatan yang penting lebih aman dan lebih awet kalau bisa benar seperti ini kalau nanti cepat cepat terus cepat 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 Oke, selanjutnya kita akan pasang kampas kopling Sebelumnya kita teliti judul kampas koplingnya ciri jari kampas kopling yang sudah habis adalah ini ada garis-garis ini ini sudah dangkal atau bahkan sudah tidak hilang kalau masih ada garis-garis seperti ini dan terasa masih agak dalam ini berarti kampas kopling ini masih layak Oke, pemasangannya sebenarnya ada alat pasang kampas kopling itu ada SST itu ada tapi saya tidak punya jadi saya pemasangnya saya main kira-kira nah, kira-kiranya bagaimana nanti akan kita tunjukkan jadi ini bisa diterukan oleh pemula atau DIR apabila yang tidak punya SST atau alat khusus pasang kampas kopling bisa meniru cara ini jadi caranya tidak memakai alat tapi kita hanya memakai senter dan obeng-in caranya karena kalau PENTER 25 itu tidak bisa dirabat antara matahari dan kampanya itu sisi-sisinya itu tidak bisa dirabat dikarenakan modelnya cekung ke dalam tidak seperti PENTER 23 kalau PENTER 23 itu bisa dirabat dalamnya ini antara permukaan matahari dan permukaan kampas kopling itu rata itu bisa, tapi kalau 25 tidak bisa jadi kita mengandalkan ini jaraknya lingkaran ini kita kira-kira sekelilingnya dengan obeng nanti kita akan tunjukkan caranya nah ini caranya teman-teman ya disini kan sebentar nah disini kan ada kerenggangan antara kampas dan matahari ya jadi disini ini sama atas bawah kiri kanan itu harus sama ya disini jadi kita conggal obeng bisa kita rasakan kalau terlalu ngiri kita conggal kanan kalau terlalu kanan kita conggal ngiri atas juga begitu kalau terlalu atas kita conggal bawah kalau terlalu bawah kita conggal atas nah dengan jarak-jarak tersebut kita akan bisa meratakan keseliling lingkaran kampas ini dengan mataharinya nah seperti ini nah ini ada jaraknya itu itu harus sama jadi ini jaraknya renggang-kerenggangan ini ini harus sama harus sama kerenggangannya ini caranya cuma seperti itu jadi ini cara yang praktis dan mudah tanpa menggunakan SST kalau pakai SST mudah langsung tapi cara ini bisa diterapkan apabila kita tidak punya SST dan cara ini akurat tidak pernah meleset oke teman-teman caranya seperti itu kalau sudah center tengah bisa kita kencangkan oke sudah center ini kita kencangkan tapi yang kencangkannya ini dikit-dikit dan menyilang supaya rata jadi tidak langsung kita kencangkan semuanya tapi sedikit-sedikit melingkar merata di silang-silang gitu oke kalau sudah sudah rata terbaru boleh kita mengencangkannya secara suruan ya dikira-kira saja kalau tidak punya kunci torsi ya dikira-kira saja tidak apa-apa tidak masalah karena asal jangan terlalu unggar tapi jangan terlalu kencang nanti bautnya bisa putus bisa dikira-kira kok ini tidak usah tidak pakai kunci torsi tidak apa-apa ini tidak akan melenting karena pada dasarnya disini ada tandokannya maksudnya ada tandokannya itu seperti ini jadi kalau ini sudah mepet ke roda gila ini walaupun dikencangin pol ini tidak bisa lebih masuk lagi jadi sudah mentok sudah jadi yang membedakannya kunci torsi itu kalau pemasangan matahari itu cuma hanya untuk keamanan ya bagi yang sebelum terbiasa tapi kalau sudah terbiasa bengkel yang sudah bergelut lama tanpa kunci torsi kalau mengencangan baut 12 itu tidak akan putus dan tidak akan patah juga tidak akan kelonggaran jadi sudah feeling sudah sudah terlatih ya ukurannya baut 12 itu seberapa baut 14 itu seberapa itu sudah bisa dirasakan tapi kalau memakai kunci torsi itu emang tidak pakai feeling lagi jadi yang merasakan itu torsinya itu tapi antara pemakaian kunci torsi dan kunci biasa untuk hasilnya itu sama saja sama saja oke teman-teman ini tinggal pasang cylinder head masih nanti akan dilanjutkan di sekur oleh teman-teman selanjutnya nanti akan langsung dinaikkan nanti sore insyaallah sudah bisa dilihat hasilnya jadi ini akan saya tinggal dulu ke sekolah mungkin nanti pulang jam 5 insyaallah mesin sudah hidup nanti akan kita videokan hasilnya ya Alhamdulillah ini dari sekolah ini kegiatan di bengkel kita ini bisa kita pantau ini mesin penter yang kita rakit kemarin itu sudah persiapan untuk dinaikkan nah disini kelihatan tim kita sedang menaikkan mesinnya Alhamdulillah semoga prosesnya lancar nah dan disini ini sudah mesin sudah naik ya teman-teman sudah naik proses menaikan ini proses menaikan jadi belum naik tapi masih proses menaikan mesin disini kelihatan ada yang mendongkrak bagian permisi nah disini kita lihat lagi ternyata kap sudah dipasang ini berarti mesinnya sudah hidup ya alhamdulillah ini mesin sudah hidup nah nanti kita kalau sudah sampai di rumah kita akan langsung mencoba mesin ini untuk digendarai dan di cek bagaimana kondisinya karena tentu saja kita semua penasaran bagaimana hasilnya mobil ini setelah diperbaiki ganti ganti renseker baru dan balik liner nah ini kita setelah ini setelah di atas sudah hidup selamat menikmati alhamdulillah kita sudah pulang dari sekolah ini tidak terlalu sore jadi kita nanti akan langsung bisa mencoba mobil yang baru saja kita hidupkan baru saja dihidupkan oleh tim yang ada di rumah dan nanti akan langsung kita posting juga ya setelah mesin tersebut diperbaiki itu nanti akan kita videokan secara langsung bagaimana kondisi mesinnya alhamdulillah hari ini kita pulang ya sore tapi tidak pulang petang seperti yang kemarin jadi ini nanti kita setelah sampai di bengkel itu kita masih bisa mencoba mesin yang sudah hidup tadi jadi penter yang dari doko itu kemarin kan kemarin sore kan sudah saya rakit sampai petang malam terus pagi tadi saya lanjutkan pasang roda gila pasang kemas kopling itu dan siang tadi oleh tim kita yang ada di rumah itu sudah dinaikkan dan saya pantau lewat CCTV dari jarak jauh waktu kita lihat dari sekolah tadi kelihatannya itu mesinnya sudah hidup sudah hidup sudah nyala jadi ini nanti kita setelah sampai di rumah itu akan langsung kita coba dan besok itu akan kita tes kita bawa ke doko tes drive jadi besok kita bawa penter itu ke sekolahan nah sekalian kita uji coba karena disitu rutanya juga nanjak sehingga cocok untuk uji coba kendalaan yang baru saja turun mesin tadi perlu diketahui ya teman-teman ya itu kemarin yang diganti adalah ring seher yang uri terus sil-sil semuanya juga kita ganti sil-sil clap sil asur depan sil asur belakang pak sentiri head ganti filter uli dan filter solar otomatis juga kita ganti terus metal jalan kita ganti metal duduk masih bagus tidak kita ganti itu ya jadi kalau paking-paking manipol paking kenapot itu tidak kita ganti karena masih bagus jadi kita belinya eceran kalau beli pak set nanti banyak yang tidak terpakai melambungkan anggaran hasilnya sama jadi kalau penter tidak bongkar turun total itu emang sil kita beli ketengan biaya lebih murah hasilnya tetap bagus seperti itu dan biayanya itu kalau normal-normal saja untuk turun mesin penter ngobos itu rata-rata itu tidak sampai 5 juta rata-rata 4,5 juta sudah selesai dengan syarat itu tidak ada rempetan yang lain semisal kamas kopling masih bagus seperti itu nozzle tidak ganti kalau nozzle selalu kita cek tadi sudah di cek sekalian jadi dibersihkan sekalian biasanya kecuali kalau emang buruk banget ya kita laporkan dulu sama pemiliknya tapi untuk nozzle tadi sudah diperiksa katanya sih masih bagus jadi anggaran penter yang ngobos itu sebenarnya murah kalau saya karena linernya itu bisa dibalik kecuali kalau sudah emang waktunya ganti liner liner sudah tidak bisa dibalik dikarenakan baret nah itu baru mahal karena kalau sudah ganti liner itu otomatis seher juga pasti ganti kalau tidak ganti itu juga nanggung karena linernya saja mahal jadi kalau sehernya itu tidak diganti itu pasti kurang 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 mantap karena ya itu nanggung jadi kalau sudah ganti liner itu otomatis ganti seher dan itu pasti kalau bongkar total seperti itu itu anggarannya biasanya sampai 12 juta kalau masih bisa dibalik linernya itu kisarannya biasanya 4,5 juta biasanya cuma seperti itu makanya sekarang ini kita rame sekali mengerjakan mesin penter yang mulai ngobos-ngobos itu karena anggarannya bisa diminimalisir dan hasilnya Alhamdulillah bagus karena kebanyakan kalau liner-liner bawaan mobil itu emang sangat tangguh kuat dan presisi makanya untuk tingkat keberhasilan itu berada di 90% berhasil kalau liner yang original itu beda lagi kalau kita itu ganti liner yang bukan original itu tingkat keberhasilannya juga saya tidak menjamin 100% jadi tingkat keberhasilannya mungkin 75% jadi ada juga ya kita itu ganti liner bukan original itu emang berhasil sebenarnya berhasil sih berhasil tekanan kompresinya juga bagus tetapi di setik oli itu ada semacam kebocoran kompresi jadi asapnya itu lebih banyak daripada liner bawaan mobil yang asli itu jadi makanya kalau pantor yang masih uri-uri itu kita sangat sayang sekali untuk mengganti liner yang baru selagi masih bahkan kalau ada saya pun sebenarnya mau beli liner second itu mau kalau ada sebagai cadangan karena banyak yang membutuhkan jadi liner copotan uri saya mau beli seandainya ada ya teman-teman karena ya itu loh ya teman-teman liner liner original itu tidak ada lawan dulu itu saat kita awal-awal mempopulerkan bali liner itu banyak sekali yang tidak percaya bahwa itu tidak akan berhasil tidak akan berhasil banyak sekali yang tidak percaya ya karena emang metode seperti itu jarang yang berani melaksanakan sebenarnya metode itu sudah sering dilakukan oleh mekanik-mekanik terdahulu jadi kalau saya berhasil itu emang saya juga meniru dulu saya pernah ikut orang dan orang tersebut ahli bali liner sehingga kita bisa mengamalkan dan meneruskan ilmunya sebenarnya di tahun 90-an itu sudah sering dilakukan untuk mesin isusu sejenis bison kompor itu banyak cuma di jaman modern ini ini emang hal tersebut jarang dilakukan jadi kebanyakan jadi kebanyakan mekanik-mekanik muda itu kebanyakan maunya mengganti yang baru-baru jadi tidak istilahnya memanfaatkan barang bekas itu jarang yang mau jadi ketika saya itu setiap turun mesin painter saya balik berhasil terus saya posting di youtube di facebook setiap kali saya turun mesin saya penginatnya berhasil saya posting di facebook dan itu jumlahnya sudah ada seratusan lebih ya jumlah yang saya kerjakan itu nah baru semuanya itu percaya bahwa baliner itu efektif dan hasilnya bagus baru mulai saat itu banyak yang meniru banyak yang mencontoh tapi ya semuanya alhamdulillah banyak yang berhasil bahkan ada juga yang membuat tutorial yang sama baliner bengkel dari jakarta itu ada juga yang posting berhasil baliner berhasil baliner itu sekarang sudah mulai banyak ya teman-teman dan itu ya alhamdulillah bisa membantu pelanggan yang minim anggaran karena umumnya 12 juta cuma 5 juta itu sudah sangat membantu sekali alhamdulillah kita sudah sampai nah ini mobilnya langsung akan kita coba saja oke teman-teman ini kita coba mesinnya langsung kita starter bismillahirrahmanirrahim seperti apa suaranya saya juga penasaran alhamdulillah mesinnya halus ternyata ini suaranya seperti ini suara mesin seperti ini rata ya lihat kita tutup isian olinya kita buka alhamdulillah aman ya kita buka atap otak unik kita coba lihat alhamdulillah aman juga nah ini saatnya kita akan coba di jalan alhamdulillah ya untuk tenaga saya rasa ini cukup bagus dan mesinnya terasa halus ya halus mesin ini belum ada termostatnya ya teman-teman ya jadi kalau belum ada termostatnya mesin itu panahnya tidak bisa cepat ini perjalanan kita ini sekitar 2 km 2 km itu kalau kalau ada termostatnya itu tempatnya sudah naik jadi sekitar 1 per 4 pasti sudah naik tapi kalau tidak ada termostatnya tidak 2 kg tidak 6 kg tidak 10 kg tidak 20 kg itu temperatunya pasti akan tetap di bawah seperti ini nah nah ini kalau besok akan kita tes dengan pressure tester apabila tidak ada kepocoran ini nanti akan kita pasang termostat buat mengoptimalkan kinerja mesinnya selain itu juga akan mengurangi asap kenapot secara signifikan kalau ada termostat seperti itu oke sudah sampai lagi ini tadi jalan 4 km asap kenapot tanpa adanya termostat ini keluar sedikit asap tipis tapi ya sudah cukup bagus sekali sebenarnya tanpa termostat sudah seperti ini sudah bagus sekali pada mesin kurang panas ini akan kita lihat tutup isian ulinya sama stick ulinya setelah jalan 4 km seperti ini oke terpantau aman tidak ada asap kemarin ini ada asapnya walaupun mesin dingin ini ada asapnya ini sudah tidak lagi jadi ini sudah ngobosnya sudah sembuh sudah sembuh nah berarti sudah aman nah ini sekarang kita akan tinggal tes dengan pressure tester kalau tidak bocor besok langsung siap kita pasang termostat ini kita beri tekanan satu bar itu langsung turun perlahan lahan berarti ada kebocoran ini sebelum dipasang termostat kebocoran harus diperbaiki lebih dahulu mana yang bocor nah ini kelihatan nyentir ini dari mana asalnya ini adalah dari radiator jadi radiator tidak mampu ini harus diperbaiki dulu supaya bisa dipasang termostat kalau pipa-pipanya insyaallah ini tidak ya ini langsung turun terus pipa-pipa tidak kelihatan bocor tidak bocor tapi radiatornya yang bocor jadi ini harus diperbaiki dulu jadi ini besok perbaikannya kita tinggal servis radiator dulu setelah di servis cek tekan lagi kalau sudah kuat langsung bisa kita pasang termostat oke terima kasih sudah menonton channel dukung mobil nono semoga bermanfaat